Kita beralih ke Kabupaten Brebes, seorang kepala sekolah dan wakilnya ditahan kejaksaan negeri karena menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah. Akibat perbuatan keduanya, negara menderita kerugian mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Suhirman dan Sugiyarto kemudian dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk ditahan. Penahanan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMK salah satu sekolah menengah kejuruan di bumi ayu tersebut terkait kasus dugaan penyimpangan bantuan operasional sekolah atau dana BOS sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Penahanan kedua tersangka dilakukan setelah proses penyidikan kepenuntutan selesai dilakukan. Keduanya disangkakan atas dugaan penyimpangan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya dengan kerugian negara mencapai lebih. Dari 2 miliar rupiah. Suhirman ini adalah kepala sekolah SMK kerabat kita bumi ayu dan Pak Sugiyarto adalah wakil kepala sekolah SMK kerabat kita di bumi ayu. Kasusnya apa itu? Kasusnya yang keduanya adalah dalam penyalahgunaan dana BOS dari SMK kerabat kita tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Perang bukti yang diamankan tentunya adalah surat-surat yang berkaitan dengan pengolahan dana BOS tahun 2015 sampai tahun 2017. Kuasa hukum kedua tersangka menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Pihak yayasan juga memiliki tiket baik untuk bertanggung jawab akan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Pihak yayasan sudah bersedia keperhatian mengikuti proses hukum yang ada pada pricipnya itu. Yang kedua dari yayasan sendiri karena kebualan ini kan sekolah-sekolah swasta. Yang jelas sudah pernah saya sampaikan dan pihak yayasan berkomitmen akan menyelesaikan pergayaan dengan kubian negara. Tapi sebenarnya ada etiket-etiket itu mengembalikan? Ada, jelas ada. Dari pihak yayasan kami tim penyelesaian hukum sudah berkoordinasi, sudah rapat juga berulang mengali. Dan pihak yayasan pada prinsipnya agar semua clear negara itu tidak dihubungkan. Pada prinsipnya itu. Kejaksaan Negeri Berobes menemukan penyemangan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya seperti membangun ruang kelas baru dan membangun masjid. Pihak kejaksaan juga menemukan penyalahgunaan lain seperti digunakan untuk kepentingan pribadi. Triano Sefulo melaporkan untuk NET.